Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana kabar kalian semua pastinya sehat-sehat terus ya teman-teman amin dan video kali ini seperti biasa saya akan memberikan sedikit tips atau sedikit informasi yang saya tahu nah kita ketahui nih bahwa content creator itu pasti selalu membaca trafik nah trafik itu ada beberapa trafik pada youtube kita apa aja trafik tersebut nah disini saya sudah membuka channel youtube saya sendiri dengan menggunakan google chrome teman-teman setelah itu jika tampilannya sudah seperti ini langsung aja kita buka analitik nah ini analitik saya kemudian kita pilih jangkauan terus kita scroll ke bawah nah ini jenis sumber trafik nah kita mungkin sudah tahu semua trafik penelusuran youtube itu seperti apa jadi saya tidak bahas dan rekomendasi video itu seperti apa saya juga tidak akan membahasnya dan disini saya akan menjelaskan fitur jelajah teman-teman nah video ini saya saja buat untuk teman-teman yang belum tahu apa itu fitur jelajah dan bagaimana cara meningkatkannya dan disini saya akan membahas cara meningkatkan fitur jelajah itu teman-teman dan caranya bagaimana biar fitur jelajah itu bisa sedikit naik gitu daripada trafik playlist karena fitur jelajah itu disukai oleh pihak youtube teman-teman dan lebih bagusnya itu rekomendasi video karena video kita itu muncul di beranda orang-orang dan bagaimana caranya pada hari itu tekan tombol subscribe terlebih dahulu terus aktifkan loncengnya dan jika video ini bermanfaat silahkan di share untuk teman-teman yang belum paham silahkan isi di komentar tanya-tanya boleh teman-teman dan yang sudah paham silahkan bantu teman-teman yang belum mengetahui cara ini teman-teman oke dan ini langsung saja ke tutorialnya dan disini saya buka tab baru kita buka youtube nah ini banyak video orang-orang teman-teman disini saya menggunakan video orang dan cara untuk menaikkan fitur jelajah itu kita ketik ini saja ya bukan ketik klik titik 3 ini teman-teman nah simpan ke tonton nanti ini simpan terus cari lagi nih video yang mau kita pilih untuk channel kita teman-teman ya ketik lagi simpan ke tonton nanti ini sebagai contoh saya menggunakan video orang lain terus ini simpan ke tonton nanti saya pilih lagi simpan ke tonton nanti dan caranya itu seperti itu terus ya teman-teman jadi disimpan ke tonton nanti atau watch letter gitu dan kalau menggunakan akun lebih baik akun youtube nya premium biar si iklan itu kan kadang panjang-panjang teman-teman ada yang pendek ada yang panjang iklannya dan biar tidak terhalang oleh iklan lebih baik teman-teman menggunakan akun yang premium dan murah itu premiumnya di shopee itu akun premium bisa cuma harga 10 ribu lah kalau nggak salah ya terus saya beli sekitar segituan dan jika sudah langsung kita kembali ke youtube kita sendiri sebentar kita masuk nah ini langsung kita ke pilih koleksi teman-teman kita klik tonton nanti nah ini di video udah yang kita simpan tadi tuh udah masuk ke folder tonton nanti teman-teman tinggal kita play aja udah dan nanti fitur jelajah itu akan menaik dengan sendirinya ini menggunakan aplikasi google chrome nanti saya akan menjelaskan menggunakan aplikasi youtube nya biar lebih mudah jadi seperti itu caranya untuk menaikkan fitur jelajah menggunakan aplikasi google chrome dan ini menggunakan aplikasi youtube nah ini lihat teman-teman saya sudah mengupgrade akun youtube saya menjadi akun premium jadi tidak ada ikan yang muncul teman-teman ketika kita play video-video yang ada di folder tonton nanti nah ini saya sudah menyimpan video-video saya kita pilih koleksi kita cek tonton nanti nah ini video-video saya yang sudah dipilih untuk dimasukkan ke tonton nanti agar fitur jelajah di channel saya itu meningkat teman-teman jadi tidak drastis turun gitu nah ini bisa dilihat tonton nanti caranya sama seperti tadi cuma beda aplikasi aja teman-teman dan mungkin caranya mudah untuk yang sudah paham dan saya rasa teman-teman juga mudah untuk memahami apa yang saya sampaikan dan mudah-mudahan bermanfaat dan saya pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih.